Ada kasus di Medan nih, para bandar dan pengguna narkoba lari koncar kacir pada saat digrebek oleh Satuan Resesi Narkoba, Pores Tabes, Medan. Saking takutnya nih ya, mereka sampai nyemplung kekali untuk nindarin kejaran polisi. Ada-ada aja, mungkin dia belum mandi kali ya bro. Pengen tau ceritanya? Ini dia. Hei, 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 sempat gue ah! Yuuurrrr, seger banget. Eh, lagi pada nyari ikan ya? Hmm, tapi kok pada panik ya? Wah-wah, ini nih situasi saat Satuan Resesi Narkoba, Pores Tabes, Medan saat menggerbek kampung narkoba di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Hmm, para pengguna kabur sampai nyebur ke sungai untuk menghindari kejaran petugas, bro. Bahkan satu di antaranya merupakan seorang wanita lho. Duh, mampak pakai ikut-ikutan segala lagi dah. Nah, dalam pengerpekan tersebut, polisi hanya mengamankan seorang pengguna narkoba beserta barang bukti alat pisap sabun. Pria ini tak berkutik saat diserga polisi, bro. Ia ditangkap karena dicurigai sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabun. Gak cuma itu aja, bro, ensis. Polisi juga mendapati lokasi permainan judi jackpot yang terlihat sepi ditinggal para pemainnya saat mengetahui kedatangan polisi. Namun seorang wanita yang berada di tempat tersebut tak luput dari penggeledahan. Nah, dari hasil pengerpekan, petugas berhasil mencinta barang bukti, yakni beberapa paket sabun, beberapa butir pil Happy Five, timbangan elektrik, serta selembar uang palsu pecahan 50 ribu rupiah. Guna pemeriksaan lebih lanjut seluruh barang bukti dan dua orang tersangka, kini sudah diboyong ke Maporestabes, Medan. Kalau lo gak mau berurusan dengan polisi, lo jangan melanggar hukum. Negara kita negara hukum, bro. Tunggu, aksi-aksi penegakan hukum lainnya hanya di Jatandras. Sikat penjahat, lindungi masyarakat, berapopori, NKRI 100%, harga mati. Merdeka! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!